Intro Guys, selamat malam! Selamat malam! Tamu malam ini kece-kece, kok kebanyakan cewek, cowok-cowoknya mana? Coba angkat tangan, cowok-cowok! Coba! Oh banyak juga, cowok-cowok kalau datang kesini ya harus dandan yang kece, jangan sampai lebih ganteng aku daripada kalian, oke? Selamat malam untuk yang lagi nonton juga, semoga semua dalam keadaan sehat, lagi sehat-sehat ya? Sehat! Untuk yang tidak sehat, saya doakan semoga besok-besok bisa tambah sehat, dan untuk yang suka ngedance, suka nyanyi, jangan lupa untuk daftarkan diri untuk Nes Academy! Oh, coming soon di Nes, Nes Academy itu yang punya bakat sebagai entertainer, if you have the whole package, bisa nyanyi, bisa dance, bisa berinteraksi dengan baik dengan penonton, kalau pun gak bisa nanti akan diajarin langsung oleh Agnes Monica, dan caranya gampang banget, tinggal sign up di netmedia.co.id dengan kategori Nes Academy, atau bisa upload video, kalau kamu punya teman, tolong dia yang nge-videoin, langsung masukin ke Youtube, hashtagnya Nes Academy, ya? Saya sudah daftar! Kok gak tepuk tangan? Gini ya, untuk yang nanti ikutan Nes Academy, kalian akan berhadapan dengan saya, nanti akan saya kasih lihat video yang sudah saya rekam. Aku bisa. Oke, tamu saya yang pertama untuk malam hari ini, ganteng sekali, aduh ganteng, tapi pasti banyak cewek-cewek yang hatinya patah dan hancur, berkeping-keping karena dia baru saja melangsungkan pernikahan, Rio Dewanto. Pengantin baru, Mas Rio, apa kabar? Selamat ya. Terima kasih. Satu pertanyaan sebelum duduk, itu MC pernikahannya Rio Dewanto sama Mbak Atika, itu iwet ya? Tadinya mau Anda, tapi terlalu sibuk. Aku tuh padahal gak nanya loh, aku padahal gak nanya loh. Aku tuh gak nanya, aku cuma tanya MC-nya iwet ya. Oke, jadi nanti anak pertama, nanti kalau ulang tahun pertama, pakai MC juga dong? Pengennya sih. Bisa kita bicarakan, silahkan duduk Mas Rio. Sebelum kita ngobrol soal pernikahannya, kalau Anda dari kemarin nonton net di Entertainment News, itu sudah diputar, dan saya ngeliat pernikahannya aduh cantik banget ya, setupnya keren banget, pengantin prianya ganteng, pengantin perempuannya apalagi dengan baju merah. Nah, tapi dari kemarin atau hari ini, mulai banyak tuh foto-foto, apa namanya di social media, orang pada, kamu tau lah yang sempat bikin heboh, yang tadi siang juga tadi pagi, saya sempat nanya, ini sebetulnya benar atau enggak sih? Jadi setelah pesta, tentunya di mana-mana kita biasa, kalau ada pesta, gak cuma di Indonesia, di luar juga, pasti ada yang tersisa di situ. Jina, itu urusannya gimana tuh? Sampai ya, sampai yang gitu. Boleh, boleh, boleh. Oh, ini dia nih. Ini dia nih, jadi ada yang bilang, ayo Rio dan Artika balik lagi ke pulau. Kok suruh balik lagi, orang lagi honeymoon? Enggak, tadinya juga tadi pagi mau balik lagi. Tadi pagi mau ke situ? Aku udah hubungin orang wedding organizer-nya, aku ceritain sama dia, dan dia juga udah liat beritanya, akhirnya dia yang berangkat ke sana, karena memang itu tanggung jawabnya dia lah. Tentunya, oke. Terus, ya aku juga sedih gitu ya, ngeliat berita ini, dan, memang itu ada tanggung jawab aku juga di dalamnya, tapi, karena kita kan, aku memang mengadakan acara di Pulau Kelor ini, kita didukung sama Pemda dari segi kebersihan, terus tempatnya itu sendiri, dan listrik, dan sebagainya. Semuanya sudah dibicarakan lah ya dengan Pemda ya. Sudah dibicarakan, dan dia bilang sama kita, H plus satu, kita akan bereskan semuanya. Terus kemarin aku coba hubungin ke orang Pemdanya, mereka bilang, enggak, ini semua tanggung jawab kita, memang kita lagi proses pembersihan, karena memang jaraknya yang sedikit ribet gitu ya, jarak dari Jakarta dan ke sana, dan itu membutuhkan waktu, jadi, ya mereka minta maaf dengan adanya berita ini. Terus, abis itu dia bilang kapalnya itu, mereka punya cuma satu kapal pembersihannya. Jadi, udah gitu ada trouble juga, katanya mesinnya rusak, jadi mereka butuh waktu untuk pembersihannya itu. Tapi tadi juga sudah ada foto-foto, kalau Anda juga ngeliat di social media, foto-foto lagi dibersihkan dan lain sebagainya, jadi sebenarnya sudah ada usaha ke situ. Jadi yang pasti sebetulnya gini, kalau habis biasa kan malam kan selesainya, enggak mungkin juga pasti kan langsung nyapu-nyapu atau apa, jadi semua ada waktunya. Jadi, untuk yang kemarin sempat marah-marah, ini fotonya ya, foto lagi pembersihan ya, yang sudah dilakukan. Jadi untuk yang kemarin sempat marah-marah, sempat kesel, sekarang kita becermin ke diri sendiri aja, yang paling penting adalah gitu, kita sendiri buang sampah pada tempatnya enggak. Karena pada kenyataannya, enggak usah ke Pulau Kelori, enggak usah habis pernikahan. Nah, pada sehari-hari pun kita lihat Jakarta ya, sekarang sudah mulai bersih, tapi kan sebelumnya sempat itu ya, jadi mulai sekarang kita harus bersih. Tapi memang saya sendiri pun juga orangnya suka lalai sih. Jadi sebenarnya terima kasih juga sama teman-teman yang udah ngingetin kita gitu, jadi ya berterima kasih juga lah mereka udah ngingetin untuk kita lebih aware terhadap sampah-sampah di Jakarta. Sama lingkungan juga. Oke, semua saling berkermin aja, kita saling belajar dari masing-masing. Nah, sekarang kita ngomongin soal pernikahannya. Itu idenya gimana sih kok bisa ke satu tempat yang keren banget? Biasanya kan kalau nikah di gedung. Kalau aku sih mikir nanti kalau aku misalnya nanti kalau nemuin pasangan, nikah aku mau dari Monas, arak-arakan, sampai JCC, di situ pesta seminggu, terus pindah kita rame-rame keliling Indonesia. Lama tuh ya? Lama ya? Prosesnya lama ya? Net mau ngebiayain nggak ya selain mau nge-liput? Oke. Gimana tuh? Awalnya kita memang, aku sama Atika kayak pengen di tempat outdoor, terus kita pengen di tempat yang emang punya nilai sejarah, terus kita udah coba ke beberapa museum pertama. Di Jakarta? Di Jakarta, terus tapi ada beberapa yang kriterianya lumayan ribet lah, perizinan dan segala macem. Terus akhirnya, kalau mau ngadain di Bali kayaknya udah biasa. Kita sebagai orang Jakarta, kita pengen Jakarta juga pariwisatanya terangkat kan. Akhirnya kita cari-cari-cari, eh nemu nih satu pulau si pulau Kelor ini kan. Jadi cari-cari gimana? Sempat ke pulau-pulau lain atau lewat browsing? Sempat jalan-jalan. Pertama browsing dulu, terus habis itu, oh ada nih pulau nih, pulau seribu kan. Kita jalan ke sana. Terus, kita udah jatuh cinta banget pertama. Kesana tuh udah bener-bener, ini keren banget nih, kita harus di sini nih. Cuman izinnya gimana ya? Ternyata itu punya pemerintah kan. Akhirnya terus, kebetulan memang ibunya Atika, Umi Ratna itu, dia sama Ahok lumayan deket kan. Dan Ahok itu orangnya kan sangat terbuka sama semua orang. Kita datang ke kantornya tuh, dia pasti nerima siapapun itu. Welcome aja ya. Welcome banget lah. Terus kita datang ke sana, ngobrol, aku bikin proposal, ajuin ke dia, dan dia langsung, oke, saya langsung ngomong ke Dinas Pariwisata, saya ngomong ke Bupati, segala macem, pokoknya kalian tenang aja. Nanti kita atur gimana-gimananya. Pokoknya nanti kita obrolin lagi depannya, dan pokoknya yang penting saya tertarik gitu. Wah terus kita kayak, seneng banget kan. Akhirnya next meetingnya, saya meeting sama Bupati dan Dinas Pariwisata. Kamu ikut meeting sendiri, bukan cuma EO-nya, tapi jadi kamu udah terlibat ya. Itu belum ada, itu belum ada, oh belum ada wedding organizer ya. Itu masih kita, itu masih aku sama Atika, terus kita ke Dinas Kepulauan Seribu, ketemu sama Bupatinya, mereka udah ngumpulin dari segala dinas, dari Dinas Perhubungan, Dinas Energi, Dinas Pariwisata, semuanya itu udah pada ngumpul di satu ruangan, terus mereka kayak yang sangat excited gitu malahan. Terus kita kayak berdua, nih kalau sampai gak jadi, nih malah kita gak enak nih. Terus ya akhirnya, udah repot semuanya kan, udah butuh waktu dan, Alhamdulillah ya semuanya berjalan dengan lancar lah. Meskipun mereka pertama memang ada yang menjanjikan, kita bisa ngasih listrik pertama awalnya gitu kan, tapi setelah kita jalanin, memang kan gak ada APBD-nya, takutnya kita juga nanti kena, takut kenapa iya. Iya kenapa-napa, udahlah kita nyewa aja lah semua, yang penting kita udah dapet izin di tempat itu aja tuh, udah Alhamdulillah banget gitu. Tapi itu keren banget ya, nanti sebentar lagi kita akan lihat cuplikannya, dan untuk yang pengen tanya-tanya langsung ke Mas Rio, boleh nelfon, nanti akan kami undang satu penelfon yang beruntung ya, boleh nanya tentang apapun ya, tapi gak terlalu personal ya, gak boleh. Personal ke aku aja, misalnya berat badanku berapa, aku kasih tau sekarang, empat tiga. Ketahunya gak boleh sedikit menghina ya, harus setuju. Itu persiapannya jadi berapa lama? Dari mulai izin apa segala macem, sampai enam bulan kali ya. Enam bulan, harus cari WO yang bisa, apa namanya, bisa mengeksekusi dengan baik juga dong, jadi sempat ada beberapa pilihan juga, kayak gitu atau langsung tau? sebetulnya langsung WO itu, karena ada perkenalan kita juga lah. Nah kalau MC itu langsung ke IWAT, apa sempat ada beberapa kandidat? Oh gak apa-apa, maksudnya kita kan nanya semuanya, nanya WO, bentar lagi aku mau nanya baju, jadi sekarang aku nanya MC dulu, MC sempat ada pilihan atau langsung ke IWAT? Ada sih, pilihannya sebenarnya tadinya mau kamu mbak, tapi kamunya terlalu sibuk. Iya itulah, Nia tolong kosongin jadwal aku, kalau kayak gini-gini kan pernikahan yang rada-rada, gimana gitu, aku mungkin bisa juga kita lihat ya, videonya mungkin kemarin-kemarin, belum ada sempat ada yang kelewat gitu ya, cuplikan dari pernikahan Mas Rio dan Atika. Tolong diputar bisa? Saudara Rio Dewanto bin Winarto, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, dengan keponakan saya, Atika Hasiholan binti Al-Mahrum Ahmad Fahmi, wali kakak kandungnya, yang telah berwakil kepada saya, dengan mas kawin, perhiasan emas seberat 8,2 gram, dan seperangkat ala solat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya, Atika Hasiholan binti Al-Mahrum Ahmad Fahmi Al-Hadi, dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai. Bagaimana sisi sah? Sah? Alhamdulillahirrobbil'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mukanya kalau sekarang kan mukanya udah sumringnya happy. Kalau tadi yang kenapa deg-degan banget? Apa yang bikin deg-degannya kenapa? Gak tau ya. Kayak banyak ngobrol sama orang, sama saudara-saudara aku. Karena ketika kita hijab Kabul itu katanya kita dikelilingin sama seribu malaikat. Oh gitu, aku merinding. Wajar aja kalau misalkan memang kita deg-degan. Tapi pas udah selesai, ah gitu ya. Lega banget. Lega ya. Dan sekarang gimana rasanya sudah menjadi suami setelah beberapa hari? Apa yang berbedanya jalan-jalanin gak? Gue suami, gue suami, gue suami. Istri gue bintang film. Yeah, gitu gak? Mungkin nanti keluar dari sini gue gitu. Oh gitu ya? Dapat masukan gue. Rasanya ada bedanya, bedanya gimana nih? Lebih lengkap sih. Kalau orang kan, aku sudah lengkap sekarang hidup aku gitu gak? Iya, lumayan. Dan apa ya, kayak kemarin gitu Atika kayak tiap jam nanya, kamu makan siang nanti apa? Nanti malam makannya apa? Kayak, itu dulu kalau pacarnya gak pernah. Maksudnya dulu pacarnya gak pernah? Sekarang malah langsung itu asik dong, tapi asik dong dapat perhatian kayak gitu. Oke, ini ada yang telpon tadi kan kita ngundang ya penelpon yang mau tanya. Silahkan. Halo, selamat malam. Halo? Halo? Iya mbak, oke. Halo? Iya, halo. Halo, selamat malam. Siapa ini? Dengan Susiana. Susiana, Susiana mau nanya silahkan ke Mas Rio. Halo, Kak Rio. Halo, Susiana. Halo, selamat ya. Terima kasih. Iya? Mau nanya apa? Kamu nunggu ditanya apa? Iya, aku mau nanya. Silahkan. Mau tanya dong Kak Tika itu. Itu orangnya galak gak sih, Kak Rio? Galak. Galak ya? Galak gak sih? Dia galak kalau sama hal-hal yang memang menurut dia salah. Aduh. Kemarin hijab kabulnya ngulang ya? Iya, sempat ngulang sekali. Kenapa? Grogi. Enggak, soalnya ini pembenaran nih. Tapi memang benar nih. Jadi kertas yang dikasih, kan di mejanya dikasih kertas. Terus, tapi aku udah ngafalin kan. Pas ngobrol, lagi nunggu calon pengantin wanitanya nunggu Atika dateng, kan aku ngobrol dulu sama penggulunya. Udah Mas, nanti kalau gak hafal baca aja, kata dia. Terus pas aku baca, kok ini beda sama yang aku hafalin. Cuma aku gak make sure lagi, bukannya ini, ini, ini ya. Terus, jadi yaudah aku ikut. Oh ini yaudah, ini pasti bener lah, ini udah dari dia soalnya kan. Sudah, udah pede. Enggak, masalah, kurang ini, ini. Ya gimana sih ini? Terus, itu yang dihafalin sama Rio yang bener? Iya. Oh, yang itu yang salah. Oke, makanya ngulang ya? Makanya ngulang lagi. Oke. Ada lagi pertanyaannya, Susiana? Ada lagi dong, boleh? Silahkan, satu lagi ya. Ada hal yang baru, hal baru gak sih yang setelah paskan nikah gitu? Maksudnya, sifat-sifat Mbak Atika yang karyo belum gak ketahui. Selama pacaran gak tahu, kan sifat Mbak Atika tuh kayak gimana setelah menikah baru ketahuan. Aku baru seminggu sih ya, jadi belum berasa-berasa banget. Baru seminggu, jadi belum ketahuan, belum ketahuan yang lain-lainnya ya. Cuma tadi, kebiasaan tadi di telpon, yang biasanya mungkin gak terlalu ditanya makan gitu ya. Sekarang lebih ditanya. Mungkin ternyata dia lebih perhatian sih. Iya. Kalau yang aku rasain sekarang. Oh, manisnya. Oke, Susiana, cukup ya? Thank you, karyo Mbak Atika. Oke, terima kasih Susiana. Terima kasih, selamat malam. Untuk yang mau tanya-tanya lagi, udah gak ada kesempatannya. Tapi, saya mau nanya-nanya lagi. Cuma nanti ya, kita istirahat dulu sebentar. Tetap di Sarah Sehan. Wuhu! Pengantin baru di sini, di sebelah saya. Ini masih wangi sedap malam gitu. Sedap malam ya, kayak bunga-bunga pengantin. Eh, tapi kan beberapa waktu lalu ya, sudah lumayan lama si Atika tuh sempat ada di Sarah Sehan. Iya, iya. Sampat nonton gak? Sampat, sempat. Sampat nonton ya. Dan dia sempat menyampaikan satu hal, kita lihat cuplikannya ya. Boleh diputerin? Aku mau tanya soal Mas Rio. Oh, iya. Bener kamu udah dilamar ya? Udah. Jadi kapan? Perlu MC gak untuk kawinan? Karya BBM ya? Bentar lagi ya? Hah? Bentar lagi. Harus dijawab ya? Iya, harus. Karena kita mau datengin semua infotainment yang ada dan semua kru untuk ngeliput pernikahan kamu dan persiapannya. Insya Allah sih tahun ini. Tahun ini? Oke, nanti aku kosongin kalau perlu MC, tinggal kabarin aku langsung aja. Bener lah, lho. Insya Allah, manajer aku suka dipotong sama manajer aku langsung aja kita, oke? Oke. Terus persiapannya udah sampai mana nih? Udah pilih baju? Enggak sih, belum sih. Oh, belum. Kita masih fokus kerjaan kita dulu. Nanti, nanti selain. Terus itu udah ngebahas MC ya? Oke, lupain, lupain. Lupain MC-MC itu. Enggak usah. Tapi waktu itu kan aku sempat tanya juga ya. Atika, sebetulnya menurut kamu yang bikin real to jatuh cinta sama kamu apa sih? Dia jawab lah ini, itu, ini, itu. Tapi kalau jawaban dari suami, apa? Yang bikin kamu, ah ini. Ini dia pilihanku, bukan Sarah Sehan. Apa ya? Gitu loh. Soalnya kan aku sama Atika, kalau dilihat emang siur, ah Atika mana Sarah mana gitu. Aku tuh sering, lagi jalan di mall, Atika ya? Bukan, bukan. Dulu dia rambutnya pendek lagi kayak kamu. Dulu dia rambutnya pendek kayak aku kan? Dengar gak? Kayak kamu deh bilang gitu kan. Apa yang sampai sekarang memang maksudnya, that's the thing yang bikin kamu jatuh cinta banget sama Atika? Apa ya? Di antara begitu banyak poin-poin. Atika tuh teman berbicara yang baik menurut aku ya. Karena ya, di saat kita, ini udah sering aku omongin banyak yang nanya juga. Karena di saat kita nanti udah tua, kita sama-sama udah ringkih, gak bisa ngapa-ngapain. Yang paling utama adalah komunikasi gitu. Jadi, itu dia yang buat aku, dia adalah teman aku untuk berkomunikasi yang paling baik sampai kapanpun juga. Pada akhirnya ya, yang kita perlukan dari pasangan itu adalah kita bisa menemukan teman dalam dirinya ya. Yang kita perlu itu sahabat untuk berbagi. Oke, itu satu hal yang kita tahu. Ini ada beberapa fakta lain ya. Boleh dijelasin tiap fakta yang aku seputin. Kerupuk, apa signifikan kerupuk dalam hidupmu? Katanya, wah gila, penting banget tuh kerupuk. Penting banget, kerupuknya penting banget. Kenapa? Sekalian kalau pilih, cuma ada Atika dan kerupuk. Dan tiba-tiba disuruh pilih. Ya, Atika lah, maksudnya kerupuk. Oh gitu? Ya. Ya udah, bagus, jawabannya bagus. Jawabannya yang bagus. Berarti aman nanti pulang ke rumah. Kenapa kerupuk penting banget? Gak tau ya, soalnya dulu mamahku tuh dia pasti kalau makan harus ada kerupuk. Dan di rumah pasti ada kerupuk. Jadi udah kebiasaan. Terus ya, kalau makan di restoran manapun pasti... Harus minta kerupuk? Harus minta kerupuk. Jadi kalau makan di restoran Eropa? Enggak, enggak. Enggak ya, bisa tahan ya? Kalau makan di Indonesia biasanya. Harus ada kerupuk. Kerupuk apa? Kerupuk apapun itu. Harus ada kerupuk-keriuknya. Oke. Berikutnya katanya suka nyanyi. Benar, suka nyanyi. Hei, ini mikrofonnya Agnes Monika loh. Suka nyanyi kan? Benar. Apa nyanyi? Warnanya gak enak banget deh. Warnanya gak enak. Ada warna lain gak? Bintang tamunya gak suka. Kru, please kayak gitu-gitu research dulu dong. Katanya suka nyanyi. Biasanya nyanyi di mana? Di karaoke atau di rumah? Dulu punya band. Punya band. Masih muda aja. Sekarang juga masih muda. Sepantaran sama aku kan 26. Coba dong pengen denger suaranya. Kalau lagi nyanyi, nyanyi apa aja deh? Nyanyi apa? Lagu anak-anak boleh. Lagu dewasa boleh. Lagu waktu nge-band suka nyanyi lagu apa? Rock dulu. Rock, oke. Dikit. Dikit aja. Apa ya? Enggak ada back soundnya gak enak. Lagu ini? Ini lagu rock bukan? Update ayana gadung hiji boneka. Ku abdi di rock kan? Garing ya? Udah. Nyanyi dong. Enggak. Dikit. Yang lain, yang lain. Kenapa? Gak apa-apa. Gak ada back soundnya kalau ada back soundnya mau. Gak usah pake back sound. Gimana? Nyanyi lagu anak-anak. Balon ku ada lima kek. Lagunya dari mbak Sarah aja yang request. Balon ku ada lima? Balon ku ada. Udah. Malu-malu. Oke berikutnya. Ada apa dengan laba-laba? Gak ada apa-apa sih sebenarnya. Katanya ada takut sama laba-laba? Enggak juga. Enggak? Ada fobia sama laba-laba? Enggak sih. Benar? Enggak. Janok ini udah pernah dikerjain berapa kali? Udah jadi udah. Benar takut? Enggak? Jalan. Serius? Enggak. Enggak ya? Oke. Bintang tamu disini tuh udah pada pintar. Kalau dia bilang, iya takutnya digituin. Karena waktu itu beberapa bintang tamu. Emang ini mereka yang iseng. Mereka yang iseng. Bicara soal film. By the way, di film Arisan 2. Aku suka banget peran kamu disitu. Udah pada nonton Arisan 2? Aku juga suka peran kamu disitu. Aku. Kamu sukses di Arisan 2. Film-filmnya Ryo sudah banyak sekali. Pintu Terlarang. Peratu Kosmopolitan, bener ya? Tanda Tanya, Arisan 2, Garuda Di Dadaku, Modus Anomali, Hello Goodbye, Baisurau Jawahid, Mursala Optatissimus. Aku belum nonton yang itu. Itu sudah rilis belum sih? Sudah. Sudah rilis, oke. Dan 2014? Iya. Itu nanti. Nanti ya? Kita boleh lihat sedikit cuplikan film-filmnya Ryo untuk mungkin yang belum pernah nonton. Silahkan. Oh, yuhuu. Yuhuu. Apa yang sih kamu buat ngajak-ngajakmu? Seneng deh. Bisa holiday, in the middle of our king day. Teman-teman sejati, selalu di hati. Halo, please help me. I don't know what happened. Please come down, sir. Can you tell me your name? Sorry, Angkor. Kamu lihat teman-teman buat renggap. Alah, kamu biasanya juga bong-bong obat. Kamu kira ubat-ubatan itu murah? Bisa nggak, traktare? Bisa nggak? Berjadinya saya dulu pernah lagi. Saya perkenalkan pelatih baru kalian. Pak Wisnu Bramastia. Tim Garuda. Baru Makassar. Rumusnya jelas. Sepat pola butuh kerja keras, malai. Surah! Belajar apa, Bih? Belajar hidup. Belajar dari wang lanak sih ngerti keluarga. Ngerti, kui? Yang belajar ngerti, Nana? Pernah top api nanya, aku mau nyawa, Pak. Tuhan itu adalah Allah. Dia aramat. Maha pengasih. Ngu lebih milih nikah sama solek. Hanya karena dia taat dagama. Taat, taat top. Total. Di semua film, total. Dari semua film itu, atau mungkin ada beberapa yang nggak dikasih lihat di situ, yang mana yang tantangan terbesar buat kamu? Yang mana, Bo? Yang yuhu kayak yuhu. Sekali lagi dong, sebelum jawab. Iya, sekali lagi dong yuhunya. Yuhu. Total di film itu. Saya sampai selesai film itu, saya mikir, Atika tahu nggak ya dia sebetulnya? Itu dia yang bantuin malah. Itu dia yang bantuin ya. Dari semua film, tantangannya paling besar yang mana? Masing-masing sih punya tantangan sendiri-sendiri. Tapi yang paling besar yang mana ya? Atau mungkin dari semua film yang perannya menurut kamu, pas kamu nonton lagi yang, Aduh gue kuas banget di situ. Arisan sih. Karena Arisan tuh bener-bener kayak berjarak banget gitu. Awalnya tuh, si karakter ini tuh sangat berjarak banget sama aku gitu. Jadi, untuk bisa masuk ke dia tuh kayak perlu... Berapa lama waktunya? Empat bulan kali ya. Empat bulan? Sekitar empat bulan. Oke, empat bulan research bergaul sama orang-orang yang mungkin bisa... Sebenernya nggak bergaul juga. Cuman kalau sekarang ini kan kita nggak terlalu susah lah untuk melihat, observasi. Tapi, sehari-harinya tuh kadang-kadang aku suka di rumah, jalan, kayak gini. Orang rumah bangun nggak? Kayak nggak tahu deh. Serius? Oke, kita sekarang mau menantang kamu ya. Ada beberapa cuplikan dari beberapa peran. Dan coba kita pengen lihat kalau misalnya... Kamu bisa ya. Oh, nggak ada cuplikannya, nggak ada. Soalnya ternyata itu via satelite cuplikannya. Tapi ada masalah dengan satelite. Lagi dibersihin. Jadi terganggu, sorry ya. Coba bisa nggak menirukan? Ini satu karakter, boleh sambil berdiri di situ. Ini satu karakter yang memang udah sering ditonton. Mr. Bean. Gitu kan? Suka gitu-gitu nih. Gitu ya? Oh, ada ininya, ada ininya. Sebentar, sebentar. Minta. Ya, itu ini. Untuk Mr. Bean, satu lagi, boleh. Dan, oke. Sorry ya, Rio, ya ada. Oke. Oke. Mr. Bean. Ya kan? Dia bawa boneka, kan? Aksion. Gimana Mr. Bean ya? Coba kita kasih tepuk tangan, kalau setuju oke nggak? Actingnya oke nggak? Oke. Charlie Chaplin. Oke. Nah, pakai ininya. Oh, udah ada juga kumisnya. Aku aja ada yang pakai. Gimana ya, Charlie Chaplin? Oke. Boleh lihat ke kamera, action. Oke. Dia silent ya? Iya. Oh, bisa juga ya? Boleh, boleh, boleh. Oke. Berikutnya, Naga Bonar jadi dua. Jadi Naga Bonar. Jadi Naga Bonar ya? Jadi Om ini? Iya. Jadi Miswar ya? Om Deddy. Om Deddy, iya. Aduh, gimana tuh? Harus pakai cici tuh. Susah ya? Gak apa-apa deh, pura-puranya pakai. Ah, gak tahu. Oke. Ini buat apa sih dikasih-kasih ke aku? Oke. Aku ngatuh, itu buat apa? Ini ada hadiah buat Rio. Yang sudah datang kesini, terima kasih. Padahal lagi pengantin baru kan. Kalau pengantin baru lagi, bahasa Perancisnya lagi in the hoy harusnya ya. Sama istrinya. Tapi, bersedia datang kesini, aku kasih hadiah. Makasih. Tolong ya, karena sekarang sudah punya istri. Terupu. Terupu. Jangan lupa sharing ya, sama istrinya. Gak boleh dimakan sendiri. Rio Dewanto di Sarasian malam hari ini. Terima kasih. Masih ada tamu sayang lain, tetap di Sarasian. Jangan kemana-mana. Terima kasih.